Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pelajaran Bahasa Arab Semester 1 Kelas 7 Madrasah Sanawiyah Ini adalah dadrib Latihan sil Perintahnya adalah sil Sambungkanlah Disini ada 5 pertanyaan yaitu Hua, Anatolyba dan seterusnya Kemudian yang untuk pertanyaan yang pertama Yaitu Hua Diberikan contoh bahwa Hua Masuknya kepada Talib Jadinya Hua, Talibah Dia murid laki-laki Kemudian untuk nomor 2 Asania, Anatolyba Maka jawabannya yang paling benar adalah Ismi Aminah Anatolyba, Ismi Aminah Saya murid perempuan Nama saya Aminah Kemudian untuk Asalisa, nomor 3 Yaitu Man Hazah Siapa ini Jadi kalau ada pertanyaan Man Hazah Berarti kita jawabannya juga Kemungkinan harus Hazah Man Hazah siapa ini Ini siapa Maka jawaban yang disana Yang ada Hazahnya Hazah Sodiki Berarti jawaban Yang paling benar adalah Hazah Sodiki Kemudian yang nomor 4 Asal Rabi'ah Man Hazihi Siapa ini Hazi disini Kalau yang pertama Man Hazah itu Muzakar Yang kedua Man Hazih disini Untuk Muanas Berarti kalau jawaban yang tadi Man Hazah harus pakai Muzakar Berarti kalau Man Hazih juga Harus Muanas Karena Hazi adalah Muanas Maka jawabannya Tinggal dua Hua Sodiki Dan Hazi Sodikoti Maka jawabannya adalah Hazi Sodikoti Yang terakhir Hazah Ahmad Berarti jawabannya adalah Hua Sodiki Hazah Ahmad Ini Ahmad Dia Adalah Teman saya Latihan yang selanjutnya Yaitu Jadi tentukanlah Kata yang berbeda Dari kata-kata Yang telah disediakan Dari sisi Muzakar Muanas Kata ganti Atau nama orang Jadi kita Tinggal pilih Yang mana Yang paling Benar Yang mana Yang tidak ada Yang berbeda Di antara Beberapa Beberapa Atau dari empat Kalimat Al-awal Yang pertama Adalah Hua Hia Anta Hazah Maka jawaban Yang paling betul Adalah Hua Hia Anta Hazah Hua Hia Anta Berarti masih betul Nah yang salah Adalah Hazah Berarti yang kita Pilih adalah Hazah Hazah Kemudian ada Hazah Hazhi Anna Zalika Yang paling Berbeda Yang mana Hazah Hazihi Anna Zalika Ini Laki-laki Ini perempuan Ana saya Zalika Itu laki-laki Berarti Jawaban yang Paling Betul Adalah Ana Karena Hazah Hazihi Zalika Itu sama-sama Isim Kata tunjuk Atau isim Isyarah Kemudian Kemudian Nomor Tiga Amina Azam Hilyah Nailah Maka Disitu Ada Nama-nama Perempuan Dan Nama Laki Ternyata Yang Berbeda Itu Azam Karena Azam Adalah Nama Laki-laki Sedangkan Yang ketiga Itu Nama Perempuan Maka Jawabannya Azam Kemudian Nomor Empat Ada Mahmur Hamid Ahmad Hua Untuk Mahmur Hamid Dan Ahmad Sama-sama Nama Orang Laki-laki Ada Hua Di situ Adalah Isim Bamir Maka Yang Paling Berbeda Adalah Hua Maka Jawabannya Adalah Hua Kemudian Ada Nomor Lima Al-Khamisah Najimah Tilka Nadiyah Rivdah Ada Tiga Nama Perempuan Dan Ada Isim Masyarah Maka Jawaban Yang Paling Ada Isim Masyarah Najimah Nadiyah Rivdah Adalah Nama Perempuan Maka Jawabannya Adalah Tilka Kemudian Ada Hua Zakiya Hiya Safiroh Ada Hua Itu Muzakar Kemudian Zakiya Nama Perempuan Muzakar Hiya Dia Maksudnya Zakiya Zakiya Adalah Nama Perempuan Mu'anas Kemudian Kemudian Hiya Dia Perempuan Itu Mana Safiroh Nama Perempuan Juga Safiroh Itu Mana Maka Jawabannya Adalah Hua Kemudian Ada Nomor Sabi'ah Nomor Tujuh Man Anta Antiana Ada Man Ada Anta Antiana Ada Isim Demir Tiga Anta Antiana Maka Jawaban Yang Paling Berbeda Adaman Kemudian Nomor Dapan Amin Latifah Hafiz Soleh Ada Tiga Ada Empat Nama Tapi Yang Perempuan Tiga Dan Yang Laki Tiga Yang Perempuan Satu Maka Kita Pilih Yang Perempuan Yaitu Latifah Jadi Amin Hafiz Soleh Itu Nama Laki Laki Sedangkan Nama Perempuan Cuman Latifah Kemudian Nomor Sembilan Ada Haza Hua Faiz Rovidah Ada Hua Ada Haza Ini Laki Laki Hua Dia Perempuan Faiz Itu Nama Laki Laki Dan Rovidah Nama Perempuan Maka Yang Paling Cocok Adalah Rovidah Kenapa Jawabannya Rovidah Karena Haza Muzakar Hua Muzakar Faiz Muzakar Maka Kita Pilih Yang Mu'anas Rovidah Kemudian Ada Hia Mahmud Anti Ibrahim Hia Itu Mu'anas Mahmud Muzakar Anti Mu'anas Ibrahim Muzakar Jawaban Yang Paling Betul Adalah Yang Mana Antara Hia Mahmud Anti Ibrahim Silahkan Komentar Di Bawah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh